yo what's up guys sudah lama kita enggak bikin konten motovlog ya guys jadi kali ini kita akan bikin konten motovlog biasa bersama kameramen gua ya guys ah siap-siap-siap-siap kita mau apa namanya apa sih sama variasi ya kalau variasi itu habis jutaan ya guys cuman emak ya ini doanglah biar warnanya enggak terlalu pudar ya guys jadi kita mau skotlet dulu namanya kalau bahasa sini diikuti terus videonya jangan lupa like comment dan subscribe Oke kita beralih ke kameraman harus pakai masker Oke guys kita ngomong ya guys ya tujuan kali ini ke daerah sekarang ngampel ya guys ya tempat skotletnya lumayan jauh semoga aja hasilnya bagus ya guys jadi kalau kalian penasaran menikuti terus videonya jangan lupa like comment dan share juga ya guys belok kiri ke jalan Adipati Wiragora lalu belok kanan ke jalan Pusri kalau kalian punya saran atau tempat skotlet yang bagus lagi bisa komen-komen juga guys kita enggak tahu harganya berapa ya jadi gue rencananya ini mau spotlet full body ya guys ini yang warna merahnya aja oke guys kita udah sampai guys ternyata sebelah kiri oke tempatnya guys mas-masnya lagi makan tungguin dulu aja lah masih lagi makan sel-sel banyak stiker ya lumayan lumayan jauh guys tempatnya depan gua ada motor CBR 150 ah asli sana jadi barang ada CBR 150 warna gold ntar kita tiga tahun lagi lagi kita pakai kamera depan dulu ya guys oke guys jadi ya ini motor gua guys penampakannya udah buluk ya guys warnanya beda sama ini guys Oh ini guys yang gua foto antar gua cantumin lah videonya eh videonya fotonya guys Mas saya motornya halilintar atau halilintar nih ya emas merahnya enggak ada lagi ya ini merah halilintar ya warnanya banyak guys bingung nih tapi kayaknya warna tadi merah Metallica sama dicampur apa gimana man dicampur apa gimana berapa sih tadi berapa harga bagusnya kalau full itu dibolos aja dulu semua merah Oh merah dulu tapi yang hitamnya sih jadi bodi halusnya aja oh bodi kasarnya enggak yang kepatunya tadi saya sudah ya mungkin ini guys apa apa sih namanya kita ngobrolin dulu harganya berapa-berapa pas-pasnya terus kita lihat prosesnya kayak gimana ya terus videonya jangan lupa like komentar ya oke guys setelah kita ngobrol-ngobrol soal harganya guys gua milih warna guys merah Metallic sama hitam karbonnya nih banyak karbonnya motornya ini mantap sekali guys glossy bos kapan kita punya motor itu bos tertariknya kita tinggal dulu guys gua mau ngambil duit dulu karena tadi males karena ini pasti antri kita nyemperang dulu guys kita nyemperang dulu guys tarik BCA bisa enggak Pak tarik BCA bisa enggak Pak tarik BCA bisa enggak Pak iya ini masnya udah datang ya guys dapet enggak tahu bahannya cuma mau bawa badan doang tadi kita udah ambil uangnya kita beli es dulu guys es apa lu melon melon gue pop es melon buat satu sama ceruk peras satu nah ini udah mau di siap-siapin guys Aduh cuma rantakan gitu cok tadinya mau mau dicuci dulu mas kotor gitu banyak tanahnya ya soalnya mau dicuci kan ganti ah kalau dicuci karena ada bit ada semir tadinya kan enggak nempel Oh jadi enggak nempel ya kalau cukup itu guna semir pasti nanti ngapainnya juga disini ya kita prosesnya tuh dicopotin dulu semua guys body-bodynya tadi baru dicopot hitunya dulu ya apa sih namanya apa anjir gua nggak ngerti otomotif ini apa namanya nih inilah Bapaknya mau ha 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 Oh behel, lawanya behel guys Ini ada pekas lamp, jadi harus dibersihkan dulu Harus dibersihkan dulu guys Ada bensin Oh pake bensin? Iya Oh iya, belum kenalan mas, namanya siapa mas? Iya, sebut saja Ernest Trasetia Ernest Ernest, hey youtuber ba, Ernest Bang Ernest Eh itulah Youtuber apa komika ya Ernest Bisa aja Ernest Ernest Jadi ini proses pertama dibersihin dulu ya guys Iya biar Hasilnya kan bagus Terus, habis dibersihin Bodinya dicopot gak sih? Tidak bisa kalau semua untuk Oh langsung aja Oh berarti gak usah dicopot guys Cuma dibersihin banget ya Habisnya dilap, terus katanya tinggal diukur ya guys Sama mas-masnya Kalau diukur sama dipolak Tapi ini masih Meningatnya nih mas? Iya mending di kletek aja mas Susah Kalau yang ORI nya susah Gak lah Pakai apa dong? Ini kan yang ORI Susah Kecuali Yang variasi Kalau yang ORI kan dari sananya dari pabriknya kan pakai open Pasang itu susah Jadi keliatan Gak apa lah Nanti kan Gak apa-apa Nanti kan bisa dikasih Variasi apa Stikker atau apalah Pasti keliatan kalau merah Iya kalau ini seperti Kelihatan Bukit Jadi sinyal Weh Merahnya jadi merah gini ya guys Mantap Diukur dulu Diukur Diukur Ngukurnya gini mas Ntar sesuai gak? Sesuai Harus juga ada Gila-gila Salah gak gini Mas udah gini Sudah menggunakan pengalaman ya mas Malam bos 2.9 bos Sempat bertinggal merantau bos Kemalasia 2 tahun saya bos Waduh I want Sudah malang lintang guys Sekarang menjadi bos Sekarang menjadi bos Kotlet Ada di jalan Mekarampel Ya buat kalian yang mau kesini Warga Jati Barang Nah ini proses Ini guntingnya guys Bisaan guys Gak pake Gak pake speed tool coy Langsung aja Seperti itu Seperti itu Kunturnya simple guys Apa itu aja guys Oh my god Apa itu namanya mas Ini hot gun Hot gun Gampang aja ya Hot gun Ya mas Hot gun Hot gun Hot gun Pemanas Dan gun Bistol Bicara masa Jadi gitu guys Tadi kan udah dilap dulu Udah bersih Terus Di Apa ya Dimotif dulu Ukurannya segimana Terus kemudian lagi Ditempel guys Sama mas Ernest Nah ini motornya dia guys Gila Kurnanya cool Gak jadi Anak motor vlog aja mas Biasanya Motor-motor gitu Beli anak motor vlog Biasanya mas Tuh beli Tuh kamera kecil Tadi tuh Intercom Intercom Apa? Intercom gak namanya Bukan Kalau Intercom Yang buat ngobrol Lalu itu Action Cam Oh Gila 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 selamat menikmati sebelahnya udah kita pasang guys tinggal sebelahnya lagi guys tapi warnanya jadi merah glossy guys ada stiker bawaannya guys ya pokoknya itu aja dulu guys ntar kita lanjut pas udah selesai semua ya guys see you again bye 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 selamat menikmati oke guys ini hampir 70% ya guys tinggal pasang bodi kasarnya karbon nih guys bahan karbon sepakbor depan udah tinggal atas nah itu bawahnya sama kan dipilok bawahnya kan sama dipilok iya harus di amplas dulu kan ya iya tadinya mau mau ngecat cuma lama prosesnya 1 2 3 oke guys kita udah malem lagi aja guys lalu lumayan pasangnya itu lumayan detail ya guys jadi agak lama guys dan ini motornya udah hampir selesai ya guys tinggal bagian belakangnya aja guys kita lihat kita lihat kita lihat warna namanya masih kelihatan belum jelas ya guys kita pakai kamera belakang aja gak sama mas Ernest mas Ernest jalan karangampel ini nah ini warnanya guys glossy glossy gimana gitu gila seperti baru nah ini tinggal belakangnya ya kali gua tadi tuh pakai perpaduan merah metalika sama hitam karbon ya guys nah ini ada motifnya sebelumnya cuma gak kelihatan eh kelihatan kan ya motifnya guys jadi kalau buat gininya nantilah menyusul mungkin gitu aja videonya kita mudahin dulu terima kasih banyak telah menonton jangan lupa like komen dan share ya guys terima kasih buat 26.000 subscribernya guys ya pokoknya buat kalian yang mau kalau kamu pada Asi motor bodi motor Bikadar ada seperti macam maka ya ini ada stiq ada frostfer dan minra-fin dan bergaransi Despa loh juga ada garansinnya juga masih seperti chat jadi mungkin videonya gitu aja guys kita bayarnya guys toko ya beginilah guys ruangannya guys tuh warnanya tuh sebenernya pengennya mau warna ini coba masinnya nih emang gak sama KSTMK gue guys tapi gue gak hilang guys buah waktu 6 bitt bitt G nossa icious selamat menikmati selamat menikmati